Dinas Kooperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banjar menggelar operasi pasar murah untuk membantu warga yang membutuhkan sejumlah kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah. Minyak goreng menjadi komoditi yang paling diburu warga. Operasi pasar murah masih menjadi salah satu program unggulan Dinas Kooperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banjar setiap bulan Ramadan. Kali ini, OPM digelar di halaman kantor kecamatan Purwaharja. OPM kedua ini memasarkan puluhan kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan warga. Kepala Dinas Kooperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banjar, Edi Herdianto, mengatakan minyak goreng paling diburu warga. Edi menjelaskan pembelian minyak goreng dibatasi 2 liter atau 2 kilogram setiap pembeli. Yang paling diminati ini yaitu berkaitan sekarang minyak ya. Pembelian dibatasi Pak? Ya untuk dibatasi. Untuk minyak ini kita batasi 2 liter. Ya untuk minyak ini rata-rata dia masyarakat paling banyak juga belinya 2. Kalau yang 2 liter. Bukan apa-apa, kita juga masyarakat pingin semuanya kebagian. Tidak melihat banyak atau sedikit, tapi minima masyarakat bisa menikmati, bisa merasakan bahwa kita ada pasar ini yang lebih dekat. Salah seorang warga Enung mengaku terbantu dengan operasi pasar murah. Dirinya memilih minyak goreng curah karena lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasa. Ya sangat membantu masyarakat sedikitnya yang masih punya uang sedikit. Beli minyak curah sama terigu sama gula. Harganya gimana? Harganya maksudnya lebih murah. Lebih murah atau? Kenapa ini memilih minyak curah daripada minyak kemasan, Bu? Kalau pakai alat itu lebih murah lah. Berapa itu harga minyak curah? Rp14.000. Per kilonya ya? Di batas ya? Di batas. Berapa kilo? 2 kilo. Berapa lama biasanya kalau 2 kilo? Kadang-kadang 2 minggu. Kalau yang banyak masak mungkin dapat habis. Masyarakat diimbau dapat memanfaatkan dengan baik kegiatan yang digelar hanya di bulan Ramadan.